Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf untuk teman-teman mahasiswa semuanya karena bapak sedang ada urusan jadi perkulian diganti dengan pembelajaran lewat video ya hari ini kita langsung masuk ke materi tentang paragraf dan wajah jadi silahkan kalian untuk berpresentasi mempresentasikan makalah yang sudah disiapkan PPT yang sudah disiapkan kemudian kalian bisa berdiskusi dengan teman sejawat kalian dengan teman sekelas kalian setelah nanti setelah nanti diskusi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dengan sempurna silahkan dikumpulkan nanti diserahkan ke bapak untuk bapak bahas di pertemuan di minggu selanjutnya sekarang kita langsung masuk aja ke materinya jadi materinya hari ini adalah paragraf dan wajah dan seperti kita tahu bahwa paragraf terdiri dari kumpulan-kumpulan kalimat seperti yang bapak jelaskan minggu kemarin tentang unit-unit bahasa bagaimana kata yang kemudian kumpulan kata menjadi kalimat kumpulan kalimat kemudian menjadi paragraf dan paragraf ini biasanya dibatasi dengan alinia kumpulan paragraf jadi paragraf-paragraf yang kemudian menjadi satu kumpulan itu kemudian bisa disatukan menjadi sebuah wajah atau teks atau karangan terserah kalian menamainya tapi untuk di perkulian kali ini kita menyebutnya sebagai wacana lalu paragraf itu terdiri dari dua kata kunci kalau menurut bapak kesatuan dan kepaduan ini juga nanti yang akan berkaitan dengan kuliah kalian bagaimana menulis paragraf yang baik karena kalau nanti sudah masuk ke tugas akhir atau proskripsi bahwa menulis paragraf dengan baik dan benar itu akan berpengaruh pada jumlah revisi yang akan kalian alami dengan dosen pemimpin yang pertama adalah kesatuan jadi yang namanya paragraf itu memiliki yang namanya gagasan utama atau kalimat pokok yang kemudian nanti akan didukung oleh kalimat-kalimat lain terserah itu gagasan utamanya terletak di depan atau di belakang atau di tengah yang jelas kalimat-kalimat lainnya itu harus mendukung dengan kalimat utama atau gagasan pokok itu tadi lanjut yang kedua adalah kepaduan nah di kepaduan ini juga ada dua kata kunci yang pertama adalah kohesi dan koherensi istilah kohesi dan koherensi ini juga nanti akan berkaitan dengan analisis wajana jadi kohesi itu kepaduan bentuk kepaduan bentuk ini misalnya kalian membuat sebuah paragraf ada satu kalimat utama kalimat utama ini nanti di kalimat selanjutnya itu harus ada kepaduan bentuk itu namanya kohesi misalnya di dalam kalimat pertama kalian membahas tentang hukum islam hukum islam adalah bla 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 atau di dalam di dalam kehidupan diterapkan hukum islam sebagai apa gitu nah di kalimat kedua kalian tetap mencantumkan hukum islam supaya ada kohesi antara kalimat pertama dan kalimat kedua ini sangat penting karena dalam kepenulisan ilmiah dalam penulisan ilmiah kohesif atau koherensif itu harus harus disertakan karena apabila ada kalimat yang tidak nyambung ada kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan utama biasanya ini akan dipertanyakan oleh penanya atau penguji atau pembimbing ini maksudnya apa jadi setiap kata yang dimunculkan setiap kalimat yang dimunculkan dalam sebuah penulisan ilmiah itu akan sangat berpengaruh maka dari itu yang pertama kohesi itu harus benar-benar dilaksanakan yang kedua adalah berkaitan dengan repetisi jadi kohesi itu ya itu tadi memunculkan hal yang sudah ada di kalimat sebelumnya atau merepetisi hal yang sudah ada di kalimat sebelumnya dan itu nanti akan berlanjut di kalimat selanjutnya juga harus ada seperti itu itu jika kalian menggunakan yang namanya kohesi sedangkan yang kedua adalah koherensi koherensi ini kepaduan bentuk kepaduan bentuk eh makna mohon maaf ya tadi jika kohesi bicara tentang kepaduan bentuk maka koherensi adalah kesatuan makna jadi makna ini tidak harus sama katanya karena di dalam di dalam penulisan juga bisa menggunakan istilah atau kalimat lain untuk menyambungkan atau menjelaskan hal tersebut misalnya ketika kalian di kalimat pertama bicara tentang Jokowi Dodo maka di kalimat kedua kalian bisa menggunakan istilah Presiden RI ke-7 Presiden Republik Indonesia ke-7 dari cara menulis dari penyebutan itu orang pasti paham bahwa yang namanya Presiden Republik Indonesia ke-7 pasti Jokowi Dodo dan itu secara makna itu masih berkaitan dan padu itu yang namanya kemudian koherensi selain itu untuk mengatasi hal-hal tersebut kalian juga bisa menggunakan tesaurus ini nanti akan berkaitan dengan parafrase juga jadi bagaimana menggunakan tesaurus jadi buat kalian yang belum tahu apa itu tesaurus adalah tesaurus itu sejenis kamus yang gunanya menyediakan semua padanan kata jadi ada satu kata nanti akan dicarikan padanan katanya sesuai dengan kelas katanya masing-masing apabila katanya itu kata sifat maka akan dicarikan sifat-sifat yang sama apabila itu nomina itu akan dicarikan kata benda yang sama atau misalnya kata tersebut kata kerja maka akan dicarikan padanannya sehingga ketika kalian kesulitan untuk mencari kata lain yang harus digunakan misalnya kalian mau menggunakan kohesi tapi terganjel dengan turnitin ini nanti akan saya bahas selanjutnya maka kalian bisa menggunakan tesaurus kata-kata lain yang mungkin maknanya hampir sama itu bisa digunakan untuk pengganti kata yang sudah ada sehingga tidak ada pengulangan yang terus-menerus jika pengulangan itu dirasa sudah berlebihan dan juga ada konjumsi konjumsi ini biasanya untuk kalimat yang sebab-akibat ada istilahnya oleh sebab itu oleh karena itu dan konjumsi-konjumsi lain yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin tentang kata dan kalimat selanjutnya adalah uncur-uncur paragraf uncur-uncur paragraf ini ada gagasan utama ada gagasan penjelas dan kalimat utama jadi gagasan dan kalimat ini tolong dibedakan atau tema itu kadang dibedakan kalau kalimat utama itu pasti ada di dalam teks sedangkan gagasan itu apa yang ingin disampaikan di dalam paragraf sedangkan gagasan penjelas biasanya ya hampir sama dengan kalimat penjelas karena gunanya adalah mendukung supaya supaya gagasan utama atau kalimat utama itu lebih kaya lebih enrichment lebih kaya jadi tidak hanya membahas satu hal saja tapi membahas atau menjelaskan hal-hal lain tapi tidak keluar dari gerbong yang utama yaitu kalimat utama atau gagasan utama itu adalah unsur-unsur paragraf dan bagaimana paragraf untuk kuliah nah ini yang paling penting jadi nanti ketika kalian kuliah ketika kalian mengerjakan tugas mungkin mungkin ada beberapa dosen yang bebas untuk menulis tidak ada tidak ada format-format tertentu yang diwajibkan tapi ada juga dosen yang mewajibkan misalnya ada font-font tertentu misalnya menggunakan Calibri atau menggunakan Times New Roman atau menggunakan Gambria itu itu prerogatif dosen dan kalian harus tahu cara bagaimana mengatur format itu untuk tugas kalian belum lagi nanti format tugas format skripsi juga kalian harus tahu bagaimana format skripsi yang ada di kampus kalian karena tiap kampus pasti punya format yang berbeda-beda ini juga yang akan menentukan yang namanya gaya penulisan juga gaya selingkung jadi nanti kalian akan tahu istilah tentang gaya selingkung gaya selingkung itu memang adalah bagaimana cara menuliskan karya ilmiah sesuai dengan gaya dari kampus masing-masing misalnya nanti kalau di UNESA ada gaya selingkung sendiri ada UINSA punya gaya selingkung sendiri UNER atau kampus-kampus lain UKM UI itu punya gaya masing-masing dan untuk kalian yang memang butuh supaya tulisan kalian masuk di tempat tersebut misalnya kalian mahasiswa di kampus tersebut mau tidak mau harus mengikuti gaya selingkung karena kalau misalnya kalian tidak mengikuti format tersebut ya ujung-ujungnya adalah revisi revisi dan revisi dan tidak akan selesai lalu jurnal juga jurnal juga itu pasti mengenal yang namanya format ada yang namanya template jadi sebelum kalian menyerahkan jurnal atau mengirimkan jurnal ke penyedia jurnal tertentu kalian pelajari dulu bagaimana template-nya ini nanti kalian butuh ya karena mahasiswa juga wajib untuk kelulusan itu menyerahkan jurnal tidak harus jurnal-jurnal jurnal yang berreputasi cukup misalnya jurnal-jurnal yang sudah ada ISSN itu sudah cukup dan apalagi kalau sudah S2 itu sudah pasti wajib mengirimkan jurnal lalu template sudah jurnal sudah gaya selingkung sudah format tugas sudah dan juga bagaimana nanti kalian menggunakan bibliografi bagaimana mengatur daftar kustaka pengaturan halaman ini kelihatannya remeh tapi ini akan sangat penting ketika tidak kalian pelajari jadi ketika sebelum itu terjadi sebaiknya kalian pelajari itu lalu bagaimana membuat footnote bagaimana gaya pengutipan itu nanti ada macam-macam ada ada APA ada gaya penulisan yang lain yang nanti-nanti kalian bisa pelajari lanjut adalah paraphrase ketika kalian menggunakan skripsi ketika kalian memulai untuk membuat skripsi kalian melihat dari skripsi orang lain ada yang namanya turnitin jadi turnitin ini menghindari plagiarisme sehingga kalian tidak bisa seenaknya mengkopi atau menyalin skripsi orang lain lalu kalian ganti objeknya sedikit gitu lalu kalian bisa bebas melenggang untuk sidang dan lulus tidak bisa jadi ada namanya aplikasi yang bernama turnitin yang gunanya adalah mencegah plagiasi seperti itu karena apabila tidak ada turnitin maka semua orang akan memplagiasi seenaknya dan di dunia ilmiah di dunia akademis yang namanya plagiasi itu termasuk pelanggaran berat yang akibatnya bisa menggugurkan gelar kalian ijazah kalian meskipun kalian sudah lulus apabila ketahuan melakukan plagiasi maka gelar itu bisa dicabut dan kuliah kalian selama misalnya 4 tahun 5 tahun 3 tahun bisa berakhir sia-sia seperti itu lalu paragraf substansial jadi di dalam penulisan itu ada yang namanya subab-subab jadi menulis menulis skripsi atau jurnal itu tidak bisa seperti mengarang bebas ketika kalian melaksanakan tugas kalian bisa menuangkan apa yang ada di pikiran kalian lalu asal tulis saja tiba-tiba sudah jadi satu halaman dua halaman segampang itu itu jika kalian mengerjakan tugas itu pun jika dosen memang membebaskan jika tidak maka subab memang harus dipergunakan supaya tulisan atau wacana atau karangan yang sebesar itu jelas jadi tidak menjadi sebuah tulisan yang kemudian asal berjalan tanpa arah saja tapi ini terstruktur terstruktur dan terbagi dengan baik chapter-chapternya bagian-bagiannya seperti itu yang terakhir adalah bagaimana cara membaca makro nah cara membaca makro ini kadang memang gampang-gampang sulit ya ketika kalian mahasiswa kalian cukup membaca misalnya ada orang yang ketika membaca harus membaca seluruh isi paragraf supaya tahu apa maknanya supaya tahu apa maksud dari paragraf ini ada yang cukup misalnya dalam satu halaman ada lima paragraf dia cukup membaca dua paragraf awal dia tahu langsung langsung masuk menuju ke gagasan utamanya ketika sudah dapat gagasan utama misalnya sisa masih ada sepuluh kalimat lain dia skip langsung pindah ke paragraf lain atau misalnya ada lagi orang yang punya kemampuan membaca seperti itu jadi ketika kalian memang butuh untuk membaca cepat kalian mungkin ada yang namanya skimming tapi ada juga yang namanya membaca makro misalnya ada bagian yang tidak kalian perlukan ketika membaca ya sudah skip aja misalnya kalian sedang mempelajari bab dua tentang teori tertentu maka kalian tinggal membuka skripsi langsung menuju bab dua dan langsung menuju teori yang kalian cari misalnya teori lain yang tidak dibutuhkan ya sudah di skip saja itu memudahkan kalian daripada menghabiskan kalau misalnya harus menghabiskan keseluruhan skripsi mungkin bisa menghabiskan waktu beberapa jam tapi kalau hanya seperti itu mungkin mungkin hanya 15 menit kalian sudah mendapatkan apa yang kalian ambil nanti kalian parafrase atau kalian tulis ulang dengan gaya penulisan kalian selesai seperti itu jadi supaya tidak menghabiskan waktu bagaimana nanti caranya mengerjakan skripsi yang efektif dan efisien membaca makro ini diperlukan apalagi kalau misalnya kalian ada buku-buku tebal yang sebenarnya kalian hanya butuh dua halaman atau tiga halaman dari buku tersebut tapi karena kalian tidak punya kemampuan membaca makro maka kalian kesulitan untuk mencari apa yang kalian cari sebenarnya kalian tersebab berjam-jam membaca buku sebenarnya tidak ada salahnya membaca buku sampai berjam-jam tapi kalau misalnya kalian memang dikejar waktu sebaiknya bisa menggunakan cara tersebut oke jadi itu tentang paragraf jadi mungkin kira-kira saya cuma bisa menjelaskan tentang hal itu sisanya kalian nanti bisa belajar bersama kalian bisa tanyakan nanti minggu depan bapak akan bahas lebih lengkap oke terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi analisis wajana bapak sudah menyiapkan di video yang kedua kalian tinggal menikmati video itu kalau misalnya juga ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan kirim ke bapak minggu depan kita akan bahas lagi oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh